Upaya mendukung Agenda Kodim 0718 Pati, Yayasan Tama Jaya Sekul Pati memberi bantuan satu set alat drum band. Bantuan tersebut diserahkan oleh perwakilan Yayasan kepada Dandim 0718 Pati, Let Call Infrantry Andri Amijaya Kusuma di halaman Makodim 0718 Pati. Sementara itu, Sutowo, perwakilan Yayasan Tama Jaya Sekul Pati mengungkatkan, bantuan yang diserahkan kepada Kodim 0718 Pati merupakan bantuan dari anggota Komisi 9 DPR RI Sri Wulan, yang kebetulan sebagai ketua Yayasan Tama Jaya Sekul Pati terlebih kondisi alat drum band yang dimiliki Kodim yang merusak. Bantuan ini dari Ibu Sri Wulan SE, beliau adalah anggota DPR RI Komisi 9, sekaligus dia adalah Kepala SMK Tama Jaya Sekul Jakaman. Kami berharap dari Yayasan juga dari Bulan, dengan kami menyerahkan ini mudah-mudahan satu, persamaan antara kita bisa terjalin, kedua, kami juga berharap bahwasannya dengan adanya alat yang baru ini, bisa memberikan semangat bagi kita untuk kerjasama antara Kodim 0718 Pati. Oh ya, Sri Wulan. Sri Wulan, itu Ibu itu dari anggota... Iya, anggota DPR RI Komisi 9 Gerindra, dari Gerindra. Mungkin ada misi dan visi untuk tujuan membantu alat korsik di Kodim 4 ini Pak? Iya, satu hanya untuk kebersamaan. Kebersamaan juga. Sementara itu, Letkol Infantri Andri Amijaya Kusuma, Komandan Kodim 0718 Pati mengatakan, pihaknya mengaku kekurangan alat korsik, dan dengan bantuan tersebut, pihaknya sangat berterima kasih, dan akan memanfaatkan alat tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik ya, terutama kami selaku Keluarga Besar Kodim 0718 Pati mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Tamajaya, terutama mungkin di sini Sri Wulan ya. Beliau memang sejak awal intens sekali mendukung kegiatan Kodim, terutama mungkin sejak dibentuknya drum band ya, ada di Yayasan Tamajaya, dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini, kerjasama dengan Kodim 0718 Pati ini, luar biasa. Jadi setiap event, setiap kegiatan yang ada pun, beliau support. Itu yang luar biasa, mudah-mudahan Yayasan Tamajaya ke depan makin berkibar, kemudian juga eksis, khususnya di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, maupun mungkin di Kedek Nasional. Kemudian kami juga mengapresiasi atas bantuan seperangkat alat korsik ya, yang memang pada saat ini kondisi alat korsik di Kodim 0718 Pati sudah sepuh, ini sudah tua gitu. Sehingga dengan kondisi tersebut, mungkin juga kasihan juga pada rekan-rekan kita, prajurit yang menggunakan ini, contohnya niuk trompet itu harus bersusah payah ya, karena memang sudah mau ditiup, mau keluar mana lagi kan, lubangnya juga mungkin sudah berkarat kan gitu kira-kira. Nah sekarang dengan kondisi yang baru, mungkin harapannya hasilnya akan lebih baik, kemudian kita juga bisa eksistensi apa namanya, kegiatan kita korsik untuk mengiringi kegiatan-kegiatan protokoler, juga secara internal maupun juga instansi lain bisa terdukung dengan maksimal. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan tersebut. Usai penyerahan alat drumband tersebut, tim drumband Kodim 0718 Pati mencoba alat drumband. Dengan disaksikan dendim 0718 Pati, perwakilan Yayasan Tamajaya Sekul, dan pejabat Kodim lainnya. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!